Pemeriksaan yang melakukan petugas gabungan dari Pores Aceh Timur bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tersebut sebagai antisipasi penularan COVID-19. Sekaligus meminimalisasi potensi kecelakaan lalu lintas. Kabupaten Aceh Timur, AKP, Salmidin Eshe mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai antisipasi adanya penyebaran COVID-19 sekaligus sosialisasi penerapan protokoler kesehatan. Baik kegiatan hari ini dalam rangkaian operasi lilin, ya pengamanan Natal dan Tahun Baru merupakan salah satu rencana kegiatan kita yang sudah kita jadwal. Hari ini kita akan melaksanakan rapid antigen, baik para pengemudi maupun para penumpang bus antar provinsi maupun antar kota di dalam provinsi Aceh. Yang tujuan adalah untuk mengecek kesehatan para pengendara maupun para penumpangnya. Yang barusan kita lakukan adalah rapid antigen. Rapid antigen jadi memastikan tingkat akurasinya lebih bagus daripada rapid test. Para pengemudi kendaraan umum yang hendak berangkat harus menuju ke mobil pemeriksaan kesehatan yang ditempatkan di depan pos pengamanan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 Pores Aceh Timur. Di sana, petugas kesehatan akan mendata identitas para sopir sebelum menjalankan rapid test antigen. Pihaknya juga berharap kegiatan pemeriksaan tersebut bisa dilakukan secara berkesinambungan. Rapid test antigen ini juga akan berlangsung setiap hari mulai pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga tanggal 4 Januari 2021. Ini akan berkesinambungan dan berkelanjutan setiap hari akan kita lakukan sampai berakhir operasi lilinir. Kita laksanakan dari jam 10 sampai jam 12 siang setiap hari. Tidak dikenakan biaya sama sekali, jadi untuk Anda yang ingin dirapit silahkan datang pada jadwal yang sudah ditentukan. Ibu Hera Zarnila dari Dinas Kesehatan Aceh Timur menjelaskan perbedaan rapid test biasa dengan rapid test antigen. Saat ini kita menggunakan rapid test antigen. Nah disini kita pengambilnya sama dengan pengambilan untuk pengisahan PCR atau pengambilan serb seperti biasa. Namun kalau disini hasilnya kita lebih cepat 15 menit. Nah itu sementara PCR itu kita ambil, kita harus mengirimkan ke lab case atau lab case jah yang hasilnya mungkin 2 hari, 3 hari baru sampai. Namun dengan antigen ini 15 menit akan keluar hasilnya. Jadi lebih cepat, lebih akurat dibanding dengan rapid antibody. Dari Idirayak, Natari TV mengabarkan.